Terima kasih. Di satu meja. Itu momen saya saat syuting menjadi beliau dan bisa makan untuk terakhir kalinya waktu itu ya di rumah beliau. Agar repot memang secara teknis. Jadi saya harus, kan ada body double, jadi ada pemeran pengganti gitu yang mukanya gak diambil. Jadi pake mukanya tuh kayak dikasih blue screen gitu di muka. Terus nanti saya harus mengisi adegan itu. Jadi take-nya tuh selalu double take. Jadi ada take saya dulu terpisah, green screen, ada take-nya dia dengan blue screen gitu. Jadi take-nya tuh ganti-gantian. Nanti kalau dia sudah take, dia udah jalan, udah sesuai kebutuhan shotnya lebar. Abis itu baru diisi saya untuk nanti diambil bagian mukanya kayak di cropping gitu. Jadi dipindahin kepalanya ke badan orang lain gitu. Jadi memang secara teknis agak ribet banget. Karena syutingnya ribet sekali. Menurut saya ini paling sulit dari satu dua itu ini. Apalagi kalau nanti saya belum boleh cerita yang lain di film ini, tapi nanti akan di-launchi di trailer. Itu yang terjadi.